Sri Sultan Hamengku Buwona ke-10 dan Kanjung Kusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta periode 2022-2027. Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada keduanya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi di wilayah D.I.E. Pernyataan itu disampaikan selesai melakukan pelantikan di Istana Negara pada hari ini. Presiden menambahkan persoalan terkait harga pangan dan inflasi adalah dua persoalan yang menjadi tantangan global dan momok bagi setiap negara. Baru saja saya melantik Bapak Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan juga Bapak Kajung Kusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 sebagai wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Pelantikan ini mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, D.I.E. Dan saya mengharapkan setelah pelantikan ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.E. dapat segera bisa bekerja kembali. Tapi yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian. Saya rasa itu. Ada PR khusus yang perlu Bapak Soroti kalau dipesankan kepada Sultan Bapak Kulimantan berdepan? Dua hal tadi, karena memang itu persoalan utama dan momok semua negara.